Kejaksaan Federal Kota New York, Amerika Serikat dilaporkan tengah menyelidiki dugaan korupsi pada pelantikan Presiden Donald Trump pada tanggal 20 Januari 2017 lalu, di mana saat itu panitia pelantikan menggalang dana hingga mencapai 107 juta dolar Amerika yang dicurigai tidak sah. Kejaksaan Federal Kota New York, Amerika Serikat dilaporkan tengah menyelidiki dugaan korupsi pada pelantikan Presiden Donald Trump pada tanggal 20 Januari 2017 lalu, di mana saat itu panitia pelantikan menggalang dana hingga mencapai 107 juta dolar Amerika yang dicurigai di asa. Dilansir oleh EFP, Kejaksaan Federal Kota New York bersama dengan aparat kepolisian telah mendebitkan suara perintah permintaan kepada panitia pelantikan Trump. Untuk menyerahkan seluruh laporan keuangan dan hal-hal lain pada Amerika terharsin dengan waktu setempat. Surat pinter tersebut mencakup buku mencatatkan kembangan, pendor, kartor, serta peninggi bank, yang terkait dengan kegiatan mereka terlambat dengan Trump. Hal ini dilaporkan untuk menggabungkan bukan hanya korupsi dan keseluruhan untuk berjari. Sementara itu, suruh bicara kembangan, serah kegiatan penyelidikan peninggi pelantikan yang dilaporkan dengan kegiatan pelantikan tersebut memiliki keterkaitan dengan Trump. Pemiliki keterkaitan seperti dikot-kot, pentilat kegiatan dan pemerintah kegiatan putih. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!